Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di mamalila channel nah gimana kabar kalian hari ini mom semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin nah teman-teman hari ini itu bertepatan dengan hari raya idul adha jadi saya berkesempatan untuk pulang kembali ke Palu dan di kesempatan ini saya menggunakannya untuk berjalan-jalan dan berkumpul bersama keluarga kali ini saya mengunjungi citraland yang berada di kota Palu nah bagi kalian yang ingin tahu saya hari ini ngapain aja tonton terus video ini sampai selesai nah jadi teman-teman disini itu banyak wahana bermainnya ya jadi bagi kalian yang punya anak disini itu cocok banget buat kalian untuk jalan-jalan bersama keluarga nah selain wahana bermain disini itu juga banyak berbagai macam kuliner ya teman-teman cuman mungkin karena kami perginya masih agak sore ya terus PPKM juga ya jadi masih banyak tempat-tempat makan yang belum buka nah kalau si Kalila ini lagi main gambar-gambarannya warna-warna gitu sama sepupunya Amira nah jadi ini itu walaupun kita jalan-jalan tapi tetap patuhi prokes ya teman-teman jangan lupa pakai masker terus kita juga sediakan hand sanitizer dalam tas jadi jalan-jalannya tetap atuhi protokol kesehatan nah disini juga ada wahana sepeda listrik ya teman-teman jadi kalau kalian ingin jalan-jalan sambil menikmati pemandangan yang ada di citraline ini kalian bisa menyewa sepeda listrik ini harganya itu Rp20.000 untuk 15 menit nah ini tuh saya paksa sama dua anakku lagi coba sepeda listrik beropat ya Alhamdulillah ini kuat banget jadi bisa beropat ya teman-teman jadi bagi kalian yang mengunjungi citraline Palu kalian wajib coba sepeda listrik ini ya karena kalian bisa sambil menikmati pemandangan citraline sambil bisa nyantai dengan menggunakan sepeda listrik selamat menikmati pemandangan citraline Dan ternyata disini itu sudah ada live musiknya Ini karena aku itu sudah lama banget tidak kesini ya Karena sekarang saya sudah di perantauan mengikuti suami di Kabupaten Tujung Una-Una Jadi baru kali ini lagi saya pergi melihat Citralen Wah ternyata sudah lebih indah, sudah lebih bagus Nah sekarang hari sudah mulai gelap ya teman-teman Jadi semakin malam pemandangan Citralen ini semakin bagus Karena malam hari itu banyak lampu kerlap-kerlip seperti ini Dan untuk masa PPKM ini Citralen buka sampai jam 9 malam Nah malam harinya kami pergi ke hutan kota lagi Untuk makan beberapa cemilan disini Kayak si kentang, martabak mie, kemudian ada sarabah juga Nah teman-teman itulah kegiatan saya pada hari ini Semoga kalian senang dengan nonton videoku ini Dan saya harap kalian jangan bosan-bosannya untuk selalu nonton videoku ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Serta tekan bel notifikasinya teman-teman Supaya kalau saya ada video baru kalian bisa dapat notif dari Youtube Nah sampai disini dulu video saya kali ini Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax